Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Cara budidaya ikan lele itu mudah lho, modalnya kecil tapi sangat menguntungkan Usaha ternak lele bisa memberikan banyak keuntungan meski dengan modal yang ringan Tapi perlu diperhatikan berbagai kendala keuangan ya Kalian seorang pemula yang ingin memulai bisnis dengan modal pas-pasan? Ternak lele adalah bisnis yang cocok untuk kalian sahabat Dan inilah tips jitu cara budidaya ikan lele versi suksespedia Namun sebelum lanjut, klik like Subscribe, share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Intro PEMBUATAN KOLAM TERNAK LELE PEMBUATAN KOLAM TERNAK LELE Kolam lele yang jauh dari lingkungan pabrik agar tidak terkontiminasi oleh limbah dan polusi Kolam lele harus berada pada suhu 20 hingga 280 celsius Suasananya harus tenang dengan air kolam yang keruh dan berwarna hijau berlumut Kolam lele diisi air dengan jarak yang cukup dalam dari permukaan Jika dangkal menyebabkan lele kepanasan dan mati Tambahkan tanaman seperti enceng gondo atau talas agar dapat menyerap racun air kolam dan memberi keteduhan ya Bagaimana? Mudah kan sahabat? Memilih indukan yang berkualitas Pilih bibit yang berkualitas untuk ternak lele Dengan ciri-ciri fisik pejantan lele memiliki perut ramping Tulang kepala pipih Warna lebih gelap Lincah dan memiliki alat kelamin berbentuk runcing Sementara untuk betina dengan ciri-ciri perut lebih besar daripada punggungnya Kepala cembung Gerakan lamban Dan kelamin berbentuk bulat Proses mengawinkan lele Perhatikan ciri-ciri lele yang siap kawin dari warna kelaminnya Alat kelamin pejantan akan berwarna merah dan yang betina berwarna kuning Jika sel terut telah dibuahi dan benih lele sudah menetas Maka bisakan benih-benih tersebut ya sahabat Pengembang Biakan Lele Siapkan ember yang diisi air kolam untuk menampung benih lele sebelum pindah ke kolam Karena jika dipindah ke kolam secara langsung Benih lele mengalami stres dan akhirnya mati Kolam juga dibersihkan lebih dahulu Kemudian letakkan ember ke dalam kolam pada malam atau pagi hari Setelah air kolam dikurangi sekitar 10 hingga 20 cm Jangan pindahkan ember dari kolam Tunggu hingga 24 jam agar benih-benih lele bisa beradaptasi dengan kolam Pemeliharaan Lele Pemeliharaan Ikan Lele dengan baik dan benar Bisa dilakukan dengan memperhatikan dan menjaga agar lingkungan kolam tetap bersih Kemudian memberi pakan yang sehat dan berkualitas bagi lele Pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari Sekitar pukul 7 pagi, 5 sore dan 10 malam Jika beberapa lele yang lincah mendongkakkan kepala Maka bisa diberikan pakan tambahan Pakan bisa berupa sentra 781 Karena kandungannya sangat dibutuhkan lele Jangan terlalu sering memberikan pakan karena menimbulkan berbagai penyakit akibat endapan pakan Pemisahan Lele Siap Panen Lele yang siap panen memiliki ciri-ciri fisik yang ukurannya sekitar 5 hingga 7 cm atau 9 hingga 12 cm Karena ukurannya tersebut banyak dicari pasaran Warna air kolam berubah menjadi merah saat lele siap panen Kemudian bersihkan kolam hingga tidak ada lele dewasa yang tersisa untuk dihuni benih-benih lele yang baru Itulah tadi ulasan mengenai tips jitucara budidaya ikan lele ya Bagaimana sahabat? Setelah mengetahui ulasan tadi apakah kalian tertarik untuk budidaya ikan lele? Share pendapat kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya